Satuan Unit Pidana Umum Polres Sabas Palembang meringkus 3 dari 4 pelaku spesialis bobel rumah toko. Dalam proses penangkapan itu, polisi sempat adem mulut dengan salah satu keluarga pelaku karena berusaha melindungi pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat hari pers nasional tahun 2021 dan semoga insan pers di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk membangun negeri di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga di dalam menjalankan tugas mati asa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majurah PES Indonesia teruslah menjadi komponen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Bangberi Palembang mengucapkan selamat hari res nasional. Inilah salah satu pelaku pelaku spesialis pembobol rumah yang terekam CCTV saat menjalankan aksinya di salah satu toko di Jalan Bangau, Kelurahan Duku, Kota Palembang. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku masuk melalui pintu utama dengan cara merusak gembok kunci pintu pagar. Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian mengambil sejumlah barang berharga milikorban berupa sebuah laptop. Setelah berhasil membawa laptop, pelaku kemudian kabur bersama pelaku lainnya yang menunggu di luar toko. Dari hasil rekaman CCTV inilah, polisi berhasil mengetahui identitas kedua pelaku dan menangkap keduanya. Sementara itu, saat proses penangkapan, sempat terjadi adu mulut antara petugas polisi dan keluarga pelaku. Karena keluarga pelaku sempat menghalangi proses penangkapan. Polisi yang punya cukup bukti untuk menangkap pelaku tetap membawa pelaku dan memberi pengertian pada keluarganya. Menurut keterangan petugas, para pelaku sudah tiga kali melakukan aksi serupa di sejumlah toko di Palembang. Dari hasil kejahatan itu, digunakan para pelaku untuk berjudi online. Dalam waktu buang yang terakhir, dalam waktu atensi, yang menjadi perhatian. Kemudian, polis perangnya dilakukan hampir tidak berbeda jauh dengan curas-curas perlindungnya, yang dimukul, merusak pintu, merusak pakar, kemudian juga merusak kunci stand untuk diaturan nor. Sehingga, pada dua hari terakhir ini, berkat penyelidikan dan penyelidikan dari sakses-sakses. Sampai dengan saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Selamat hari pers nasional. Semoga insan pers di seluruh Indonesia semakin profesional, inovatif, edukatif, dan objektif dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Alpian Maskoni, Wali Kota Pagar Lang, mengucapkan selamat Hari PES Nasional tahun 2021. Dengan semangat peringatan Hari PES Nasional ini, semoga bincang PES dapat terus meneguhkan jati diri sebagai sumber informasi yang akurat dan kepercaya bagi masyarakat. Serta, akan dapat selalu bersinergi dengan pemerintah dalam mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.